Asmara berdarah, jilid 65. Para pengejar itu mempercepat lari mereka ketika mereka melihat betapa terjadi keributan di sebelah depan, di persimpangan jalan menuju ke Cengtek dan ke bukit tempat gedung kuno persembunyian Raja dan Ratu Iblis. Agaknya di sana terjadi pertempuran yang seru antara banyak orang yang melakukan pengeroyokan. Ayah Hui Song berseru kaget sekali ketika melihat bahwa yang mengeroyok Raja dan Ratu Iblis adalah ayahnya bersama semuanya Tan Siangwi, serta 30 lebih orang anggota Chin Ling Pai, sisa dari para murid Chin Ling Pai. Betapa lihainya Raja dan Ratu Iblis, tetapi mereka harus bersikap hati-hati saat dikeroyok oleh puluhan orang murid Chin Ling Pai yang dipimpin sendiri oleh ketuanya. Mereka berdua dikurung ketat sekali dan para murid Chin Ling Pai yang merasa dendam kepada Raja Iblis, berkelahi dengan semangat tinggi dan mati-matian. Memang sudah ada 5-6 orang di antara murid Chin Ling Pai yang roboh, akan tetapi mereka masih bersemangat. Juga ketua Chin Ling Pai, Tia Kong Liang, nampak terluka di pahanya, tetapi pendekar ini masih bergerak dengan gagah perkasa, mendesak Raja Iblis dibantu oleh Tan Siangwi dan puluhan orang murid Chin Ling Pai. Tia Kong Liang merasa girang sekali ketika melihat putranya muncul. Sebaliknya, Raja Iblis menjadi kaget bukan kepalang. Mereka tidak merasa takut menghadapi orang-orang Chin Ling Pai dan sungguh pun harus mengerahkan kepandaian dan perlu waktu yang agak lama, tapi mereka yakin akan mampu mengalahkan puluhan orang musuh itu. Akan tetapi kemunculan 4 pendekar muda beserta 2 orang kakek itu membuat mereka gentar juga. Memang benar bahwa 2 orang kakek itu tidak akan berani turun tangan melihat tongkat sakti di tangan Raja Iblis, akan tetapi 4 orang pendekar muda itu sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Mereka berempat itu bahkan lebih tangguh dibandingkan ketua Chin Ling Pai sendiri. Kini tanpa banyak cakap lagi, Hui Song, Sui Chin, Ciasan dan Cikeng sudah menerjang maju mengeroyok Raja dan Ratu Iblis. Para murid Chin Ling Pai bernafas lega dan mereka yang merasa bahwa tingkat kepandaian mereka masih jauh berada di bawah untuk dapat mengimbangi perkelahian antara orang-orang sakti itu, lalu mundur dan hanya mengurung tempat itu sambil menonton dan siap-siap membantu pihak mereka. Perkelahian kini menjadi seru bukan kepalang setelah Sui Chin, Hui Song, Ciasan dan Cikeng maju mengeroyok Raja dan Ratu Iblis. Benar-benar merupakan perkelahian tingkat tinggi di mana setiap orang mengeluarkan semua kepandaian mereka dan mengerahkan seluruh tenaga. Empat orang muda itu sungguh tangkas dan liai, dengan jurus-jurus mereka yang berupa ilmu-ilmu silat pilihan. Ciasan serta kawan-kawannya maklum akan kelihayaan kakek dan nenek itu, maka mereka berempat tidak merasa sungkan untuk maju berempat melawan dua orang. Bahkan Cia Kong Liang berdiri bengong penuh kagum. Kini putranya itu sudah memiliki kepandaian yang sangat hebat, bahkan berani bertemu tangan beradu Sinkang melawan Raja Iblis. Dia pun hanya berdiri di pinggir dan siap membantu kalau-kalau putranya dan para pendekar muda itu terancam bahaya. Dua orang kakek si Dewa Arak dan Dewa Kipas hanya menonton di antara para murid Chin Ling Pai tanpa berani turun tangan. Akan tetapi Wu Ye Ilo Jin lalu mendapat akal. Dia melihat betapa gerakan-gerakan muridnya, Sui Chin, walaupun sudah hebat sekali, namun ada beberapa bagian yang masih lemah. Dia kemudian berteriak-teriak memberi petunjuk kepada Sui Chin dan begitu darah ini mendengar petunjuk-petunjuk gurunya, dia menyerang makin dahsyat sehingga membuat Ratu Iblis kewalahan. Melihat ini, segera Siang Tiang Lo Jin berteriak memberi petunjuk kepada Hui Song yang setelah mendengar petunjuk-petunjuk dari kakek gendut itu segera bisa memperbaiki dan memperhebat gerakan-gerakannya. Melihat ini, Siang Kong Li yang semakin heran dan baru dia dapat menduga bahwa kakek gendut ini tentu seorang guru baru dari putranya. Pada saat dua orang kakek itu berlomba memberi petunjuk kepada murid masing-masing, tiba-tiba terdengar suara dua orang lain yang berseru memberi petunjuk kepada Siang dan Siang. Dua orang pemuda ini gerang bukan main karena mengenal suara guru-guru mereka, Ciu Sian Lo, Ked dan Godi Sanjin. Kini lengkaplah sudah guru keempat pendekar muda itu. Mereka berempat berada di situ akan tetapi karena tongkat sakti di tangan Raja Iblis atau Pangeran Toan Jitong, mereka berempat tidak berani berkutik dan hanya dapat memberi petunjuk kepada murid masing-masing. Akan tetapi petunjuk-petunjuk ini berharga sekali karena kini gerakan keempat orang muda itu menjadi semakin dahsyat sehingga Raja dan Ratu Iblis sendiri menjadi repot, terdesak hingga permainan silat mereka menjadi kalang kabut. Selain itu, mereka berdua sudah hamat tua sehingga dalam hal daya tahan tubuh dan pernapasan, mereka kalah jauh dibandingkan empat orang lawan mereka. Empat orang muda itu mengeroyok secara bergantian. Mereka seperti tengah membentuk barisan segi empat, membuat suami istri Iblis itu sangat kewalahan. Ketika memperoleh kesempatan yang baik, tiba-tiba Sui Chin menubruk maju lantas tamparan tangannya yang penuh dengan tenaga Tian Te Sien Chiang itu mengenai punggung Ratu Iblis. Wak! Ratu Iblis tidak roboh namun dari mulutnya munkrat darah segar, tanda bahwa tamparan itu telah melukainya. Dan pada saat yang hampir bersamaan, Ciasan juga telah berhasil memukul lambung Raja Iblis dengan jurus hokmo capsa Chiang yang mutjijat. Des! Demikian hebatnya pukulan itu, akan tetapi juga demikian lihainya Raja Iblis sehingga Ciasan yang memukul malah terpelanting sendiri. Akan tetapi dari dalam gada Raja Iblis itu keluar suara keluhan pendek, kemudian dia dan istrinya secara tiba-tiba melomcat lantas melarikan diri ke arah bukit. Cepat kejar Hui Song berseru dan mereka berempat lalu mengejar, diikuti oleh empat orang kakek, Cia Kong Liang dan para murid Cien Ling Pai yang tertinggal jauh di belakang. Kakek dan nenek itu berlari bagaikan terbang cepatnya menuju ke arah gedung kuno di lareng bukit. Melihat ini, Cik Kang berseru, cepat, kalau mereka memasuki gedung, akan sukar bagi kita karena gedung itu menyimpan banyak rahasia. Mungkin mereka bisa lolos melalui jalan rahasia. Mendengar ucapan ini, semua orang lalu melakukan pengejaran secepatnya. Akan tetapi mereka kalah dulu dan sekarang kakek dan nenek itu sudah tiba di depan gedung. Hal ini membuat delapan orang pengejar itu menjadi gelisah. Juga Cia Kong Liang mendengar ucapan Cikeng tadi dan dia pun yang berada agak jauh di belakang delapan orang itu merasa gelisah. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang keras sekali dan gedung kuno di depan itu hancur berantakan. Kakek dan nenek itu tentu saja merasa terkejut setengah mati dan Raja Iblis terbelalak memandang pada seorang gadis yang baru saja muncul dari belakang gedung yang sudah hancur itu. Hui curatu Iblis berseru kaget. Apa yang telah kau lakukan? Gadis itu memandang pada ibunya dengan wajah muram, lalu berbalik memandang pada Raja Iblis dengan sinar mata penuh kemarahan. Maafkan aku, ibu. Terpaksa aku harus menghancurkan gedung ini. Bagaimanapun juga aku harus menentang kejahatannya ia menudin ke arah muka Raja Iblis. Anak keparat. Kalau begitu, engkau harus mampus. Raja Iblis tiba-tiba melompat ke depan dan menyerang Huicu dengan pukulannya yang sangat dasyat. Pukulan itu dasyat bukan main, datang menerjang Huicu laksana kilat menyambar. Darah itu cepat menggerakkan kedua tangannya menangkis untuk melindungi tubuhnya. Des! Tubuh gadis itu terlempar sampai beberapa meter ke belakang lantas terbanting ke atas tanah. Akan tetapi, berkat latihan-latihan yang diterima dari ibunya, gadis itu tadi sempat melindungi dirinya dengan sinkang sehingga dia hanya kesakitan saja dan tidak sampai terluka parah, maka dia hanya mengeluh dan perlahan-lahan bangkit lagi. Melihat ini, Raja Iblis menjadi penasaran dan semakin marah. Heh, satu kali pukulan belum cukup, ya katanya dan dia sudah menerjang kembali ke depan untuk menyusulkan pukulan maut kepada putrinya. Akan tetapi pada saat itu pula Ratu Iblis sudah meloncat mendahului suaminya dan menghadang di depan suaminya. Jangan bunuh anakku katanya dengan sinar meds mencorong laksana seekor harimau bertina yang melindungi anaknya. Sepasang mata Raja Iblis yang biasanya jarang bergerak itu kini terbelalak. Hampir dia tidak percaya melihat istrinya kini berdiri menghadang dan menentangnya. Selama ini, istrinya amat taat kepadanya, melaksanakan segala perintahnya dengan taruhan nyawa sekalipun. Akan tetapi kali ini istrinya menghadapinya dengan sikap seorang musuh. Dia tidak tahu betapa di atas segalanya, seorang ibu selalu mencinta anak tunggalnya hingga berani menentang apa saja, berani kehilangan apa saja demi anaknya itu. Kau, kau berani menentang aku tanyanya, masih tidak dapat percaya. Jangan bunuh anakku hanya itulah yang dapat dikatakan Ratu Iblis karena sebetulnya nenek ini amat takut dan juga cinta kepada Raja Iblis, akan tetapi kasihnya terhadap anak kandung yang tunggal itu agaknya lebih besar lagi. Kau membela anak keparat yang sudah menghancurkan tempat kita itu tanyanya lagi. Jangan bunuh anakku. Hmm, kalau begitu kalian harus mampus dan Raja Iblis sudah menerjang istrinya dengan dasyat. Ratu Iblis menangkis dan dia pun terjengkang, sungguh pun tidak sehebat puterinya tadi. Dia meloncat bangun dan kini Huichu juga sudah meloncat dekat ibunya. Ketika Raja Iblis menyerang lagi, dia disambut oleh istrinya dan puterinya. Terjadilah perkelahian yang seru hingga membuat para pendekar yang sudah tiba di situ memandang bengong dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mengejar Raja dan Ratu Iblis, akan tetapi sekarang musuh-musuh yang dikejar itu bahkan saling hantam sendiri. Hal ini membuat mereka bingung, tidak tahu harus membantu siapa. Betapapun lihainya Ratu Iblis, tapi menghadapi suaminya sama saja dengan menghadapi gurunya. Dan kepandayan Huichu belum ada artinya kalau dibandingkan dengan ayahnya itu. Oleh karena itu, dalam waktu 30 jurus saja, pukulan tangan kiri Raja Iblis telah menyambar dengan tepat mengenai dada istrinya sendiri. Duk tubuh nenek itu terjengkang dan terbanting keras. Ibu Huichu menubruk ibunya. Pada saat itu, dengan kemarahan meluap Raja Iblis menyerang anaknya. Akan tetapi, Sui Chin, Hui Song, Chi Kang dan Chia San seperti di komando telah menerjang maju, menyerang Raja Iblis yang sedang hendak membunuh puterinya itu. Serangan empat orang muda yang perkasa itu dasyat bukan main, membuat Raja Iblis terpaksa menarik kembali serangannya terhadap Huichu lantas berlomcatan ke belakang untuk menghindarkan diri dari hujan serangan yang berbahaya itu. Kini gedung kuno yang menjadi harapannya untuk dapat menyembunyikan atau melarikan diri telah dihancurkan puterinya sendiri, dan pembantunya yang paling dapat diandalkan, yaitu Ratu Iblis, sudah tewas atau setidaknya sudah tidak mampu membantunya lagi. Ada pun melarikan diri dari empat orang muda perkasa ini juga percuma karena dia sendiri sudah sangat lelah dan kalau disuruh berlomba lari, tentu dia akan kehabisan nafas dan akhirnya tersusul juga. Dia lalu mengeluarkan suara pekek melengking dan selagi tenaganya masih ada, tiada lain jalan bagi pangeran Toan Jitong atau Raja Iblis kecuali terus melawan dan berusaha mengamuk, menjatuhkan semua lawan yang empat orang ini karena empat orang kakek itu tidak ada yang berani maju melanggar sumpah mereka sendiri. Oleh karena itu, Raja Iblis segera mengeluarkan suara pekek melengking dan membalas serangan empat orang pengeroyoknya yang cepat menghindar pula. Kini terjadilah perkelahian yang hebat dan mati-matian antara Raja Iblis yang dikeroyok oleh empat orang pendekar muda perkasa itu. Dan kini, empat orang kakek sakti tak perlu lagi memberi petunjuk kepada murid masing-masing. Dengan hilangnya Ratu Iblis, maka kekuatan Raja Iblis banyak berkurang sehingga empat orang muda itu mulai mendesak dan memperketak pengepungan mereka. Bahkan Chi Kang dan Hui Song sudah berhasil menyarankan pukulan masing-masing ketubuh Raja Iblis. Akan tetapi kakek ini mempunyai kekebalan yang amat kuat sehingga pukulan dua orang muda itu nampaknya tidak berbekas. Tapi betapapun juga, bukan berarti bahwa pukulan itu sama sekali tidak ada artinya. Biarpun kulit kebal dapat membuat pukulan-pukulan itu membalik, namun Raja Iblis mengalami getaran hebat di sebelah dalam tubuhnya, dan dia pun sudah mengerahkan terlampau banyak tenaga untuk menahan pukulan-pukulan tadi. Gerakannya jelas nampak semakin lemah dan semakin lambat. Hal ini membuat empat orang pengeroyuknya bertambah semangat hingga kembali tubuh kakek itu terkena pukulan, sekali ini Sui Chin yang menampar lambungnya, disusul siasan mendaratkan pukulannya ke arah pundak. Kakek itu terhuyung ke belakang dan pada saat Hui Song menyusulkan sebuah tendangan keras yang mengenai perutnya, kakek itu mencelap ke belakang dan dari mulutnya tersembur darah segar. Namun dia memekik lantas menubruk maju. Hampir saja Sui Chin kena dicengkeram kalau saja Hui Song tidak cepat menolongnya dengan tangkisan yang membuat tubuh pemuda itu terjengkang, akan tetapi Sui Chin luput dari cengkeraman maut. Cik Heng menampar pula dari belakang, hamparan yang sangat keras mengenai tengkuk Raja Iblis. Tubuh kakek itu terputar dan kembali dia terhuyung-huyung. Dan tiba-tiba saja kakek itu terpelanting lalu jatuh menelungkup tak bergerak lagi. Empat orang pendekar muda itu tidak berani mendekat, khawatir kalau Raja Iblis hanya pura-pura roboh dan kalau mereka mendekat dengan gegabah, mereka mungkin celaka oleh serangan mendadak. Akan tetapi, beberapa menit mereka menunggu, tubuh kakek itu tetap tidak bergerak dan tiba-tiba terdengar cuusian loke terkekeh. Hahaha, akhirnya Raja Iblis mati juga. Mendengar ucapan suhunya ini, barulah Cik Heng berani menghampiri dan membalikan tubuh yang menelungkup itu. Nampak darah memenuhi tanah di bawah tubuh dan kiranya sebatang pedang sudah menancap di dada kakek itu. Pedangnya sendiri. Setelah melihat bahwa dia tak akan menang, kakek itu lalu membunuh diri, memilih mati di tangan sendiri daripada di tangan empat orang muda itu. Kini mereka semua menunjukkan perhatian kepada Hoi Chu yang masih menangis ibunya. Nenek itu masih belum tewas walaupun napasnya sudah empas sempis. Tiba-tiba saja dia berkata, yang mana yang bernama Ciasan. Mendengar pertanyaan ini, Ciasan mendekat dan berlutut di sebelah Hoi Chu yang masih menangis terisak-isak. Melihat Ciasan, nenek itu mengangguk lemah. Ia telah mengenal pemuda ini, sudah pernah jumpa di dalam goa bawah tanah. Engkau seorang pemuda yang gagah, dan aku gembira Hoi Chu mencintamu. Ciasan, maukah kau berjanji untuk melindungi anakku Hoi Chu dan menjadi suaminya? Ia sungguh mencintamu, suaranya sangat lemah dan agaknya nenek ini telah mengerahkan tenaga terakhir untuk bicara itu. Ciasan mengerutkan alisnya. Dia tidak peduli terhadap nenek ini yang dia tahu adalah seorang nenek yang keji dan jahat sekali. Akan tetapi dia harus mengakui pada diri sendiri bahwa dia merasa suka dan sayang terhadap Hoi Chu yang dianggapnya seorang gadis yang sangat baik. Tadi saja sudah terbukti bahwa Hoi Chu menentang kejahatan dengan membakar gedung kuno itu. Akan tetapi, dia tidak mencinta Hoi Chu dan hal ini sudah dia katakan terus terang kepada Hoi Chu. Hal seperti ini mana mungkin dibicarakan di hadapan orang banyak? Hanya akan membuat Hoi Chu berduka dan malu saja. Akan tetapi nenek itu kini berada dalam sakratul maut dan dia harus bicara terus terang. Sayang, aku tidak dapat memenuhi permintaanmu. Aku akan melindungi Hoi Chu sebagai seorang sahabat, akan tetapi, aku tidak bisa menjadi suaminya. Nenek itu terbelalak dan tangis Hoi Chu semakin menjadi-jadi. Apa? Kau, kau tidak cinta padanya. Engkau berani menolak nenek itu tiba-tiba bangkit dan mengerahkan tenaga untuk menyerang Ciasan, akan tetapi dia terpelanting dan napasnya putus. Hoi Chu bangkit, mukanya pucat ketika dia memandang pada mayat ibunya. Ibu, kau, kau kejam, kejam dan gadis itu pun melarikan diri dengan amat cepatnya. Hoi Chu Ciasan memanggil, akan tetapi gadis itu tidak menoleh dan terus lari dengan amat cepatnya. Ciasan tidak dapat berbuat lain kecuali menghela napas panjang. Sementara itu, Hoi Song menghampiri ayahnya dan mereka pun saling pandang dengan wajah muram dan hati berduka. Ayah, Kongkong dan Ibu. Cia Kongli yang mengangguk. Aku sudah tahu, mereka rewas oleh Raja dan Ratu Iblis, dan Engkau sudah membalaskan kematian mereka. Ayah Hui Song menahan air matanya, mendekati ayahnya lantas mereka pun saling berpegang tangan. Dari tangan mereka terasa getaran dan kedua orang pria yang kuat ini saling menghibur dengan pegangan tangan mereka itu. Aku telah tertipu, Sung Ji. Sudahlah, ayah. Aku sudah mendengar dari para Su Heng. Akan tetapi, ayah sudah cepat berbalik pikiran setelah mengetahuinya dan bagaimanapun juga, Chin Ling Pai telah banyak membantu pemerintah dalam menentang pemerontak. Sung Ji, perkenalkanlah aku dengan para Lo Chiampo ini. Apakah Lo Chiampo itu gurumu ketua Chin Ling Pai berkata? Juga siapakah gadis gagah itu? Siang Kuan Chi Keng dan Ciasan aku sudah kenal. Hui Song lalu memperkenalkan Siang Tiang Lo Jin sebagai gurunya, juga Wu Yei Lo Jin guru Sui Chin, Ciu Sian Lokai guru Cik Heng dan Godi Sanjin guru Ciasan. Dan ini adalah Nona Cheng Sui Chin, putri tunggal dari Lo Chiampo Cheng Tian Sin di Pulau Teratai Merah. Ahaha, putri pendekar sadis ketua Chin Ling Pai itu bertanya sambil memandang penuh perhatian kepada Sui Chin. Pantas Li Hei bukan main. Dan ini adalah gadis yang kucinta, ayah, telah kucalonkan dia menjadi istriku kata Hui Song dengan cepat sambil mengerling ke arah Chi Geng dan Ciasan. Dia tahu bahwa dua orang muda itu agaknya juga menaruh hati kepada Sui Chin, maka kini dihadapan banyak orang, dengan terang-terangan dia mengaku cintanya kepada gadis itu kepada ayahnya. Mendengar ucapan muridnya itu, Xiang Tian Lo Jin tertawa dan perutnya yang gendut itu bergerak-gerak. Hahaha, ketua Chin Ling Pai sungguh beruntung mempunyai seorang putra yang jujur dan berani berterus terang tidak malu-malu kucing. Cia Kong Liang tersenyum. Dalam hati kecilnya, dia kurang suka jika putranya berjodoh dengan putri pendekar sadis, karena dalam pandangannya, pendekar sadis merupakan seorang pendekar yang terlalu kejam terhadap musuh-musuhnya. Akan tetapi dia sudah mendapat banyak pengalaman dalam peristiwa pemberontakan itu sehingga dia menekan perasaannya dan dia menjurah kepada kakek gendut itu. Berkat bimbingan Lo Chiampua anakku yang bodoh menjadi tabah. Nona Cheng, terus terang saja, setelah mendengar kata-kata anakku, bagaimana pendapatmu tentang itu? Pertanyaan yang diajukan ketua Chin Ling Pai ini malah lebih terang-terangan lagi daripada putranya. Pendekar ini bertanya kepada seorang gadis begitu saja tentang pendapatnya mengenai pemyataan cinta putranya. Sui Chin adalah seorang darah yang beratak pulos, jenaka dan bebas. Terutama sekali dia mencinta kebebasan yang sejak kecil memang diberikan oleh ayah bundanya kepadanya maka sikap Hui Song dan ayahnya itu tidak membuat dia bingung biarpun kedua pipinya kini menjadi lebih merah daripada biasanya. Lo Chiampua, Sungkua adalah seorang sahabatku yang baik. Aku suka kepadanya. Suka ataukah cinta? Hihi, ku kira muridku juga bukan seorang yang pemalu dan suka berpura-pura. Sui Chin, suka berbeda dengan cinta tiba-tiba Uye Ilojin berkata sambil terkekeh. Sui Chin melirik kepada gurunya. Sialan! Gurunya ini lebih terang-terangan lagi sehingga ia merasa tersudut. Ya ah, mungkin aku juga cinta padanya dan tentang perjodohan, wah, biarlah hal itu ayah ibuku yang memutuskan. Jawaban ini membuat semua orang tersenyum dan Hui Song nampak girang bukan main. Cia Sandam diam menarik napas panjang dan dia pun hanya menundukkan muka saja, ada pun Cikeng juga menundukkan muka. Hanya mereka sendiri yang dapat merasakan kepahitan yang sejenak menyelubungi hati mereka sesudah mendengar jawaban Sui Chin yang terang-terangan menyatakan cintanya kepada Hui Song itu. Cia Kong Liang mengangguk-angguk. Baiklah, apabila kalian memang saling mencinta, kelak aku akan menemui pendekar sadis untuk membicarakan urusan perjodohan kalian. Kini aku harus mengucapkan terima kasih kepada para lociampui yang sudah menolong calon menantuku ini. Juga tidak lupa aku berterima kasih sekali kepada Cikeng dan Cia San, terutama Cikeng karena tanpa adanya dia ini, mungkin sekarang aku sudah mati dikeroyok oleh para pemberontak anak buah Raja Iblis. Nanti dulu, ayah tiba-tiba Hui Song berkata dengan suara nyaring hingga mengejutkan hati semua orang. Agaknya hati pendekar muda yang sedang bergelora penuh cinta asmara terhadap Sui Chin ini masih belum dapat melenyapkan rasa marah dan cemburu apabila teringat akan perbuatan yang pernah dilakukan siang kean Cikeng pada kekasihnya. Membayangkan peristiwa yang lalu, betapa Cikeng dengan kekerasan merangkul dan mencumi Sui Chin, hatinya menjadi panas dan kini mendengar Cikeng dipuji-puji ayahnya, dia pun tak dapat menerimanya. Kita tidak dapat menilai hati seseorang melalui satu perbuatannya saja. Siapa tahu ketika siang kean Cikeng menolong ayah, hal itu dilakukan secara kebetulan atau hanya untuk mencari muka. Dia itu sesungguhnya seorang yang jahat, seorang tokoh sesat, ayah. Siang kean Cikeng mengangkat muka memandang kepada Hui Song. Sedikit pun tidak nampak penyesalan di wajahnya yang gagah, bahkan sinar matanya masih lembut seperti biasa. Dia maklum apa yang sedang terjadi di dalam batin pemuda tampan itu. Dia tahu betapa cemburu dan kemarahan membuat Hui Song membenci padanya, atas perbuatannya kepada Sui Chin tempoh hari. Dan dia tidak menyalahkan Hui Song. Apalagi Hui Song, dia sendiri pun marah dan menyesal sekali atas peristiwa yang terjadi itu dan sulit baginya untuk memaafkan dirinya sendiri. Oleh karena itu dia menanti saja apa yang hendak dikatakan oleh Hui Song yang nampaknya penasaran sekali dan siap membuka keburukan namanya di depan semua orang. Akan tetapi jawaban Chia Kong Li yang sungguh diluar dugaan semua orang, terutama sekali Hui Song. Ketua Chin Ling Pai itu menjawab tenang, Hui Song, agaknya aku lebih mengenal dia daripada engkau. Aku sudah tahu, dan dia mengaku sendiri bahwa dia adalah putra tunggal mendiang Siang Kuan Lojin. Baik sekali apabila ayah sudah mengetahuinya, kata Hui Song memotong. Akan tetapi tahu juga kehayah bahwa Siang Kuan Lojin itu adalah si iblis buta, yang sebelum muncul meraja dan ratu iblis menjadi datu kaum sesat yang dibantu oleh Capsa Kuwi. Ayahnya menarik napas panjang dan mengangguk. Aku tahu semuanya itu, sengji, dan keadaan keluarganya itu bahkan semakin mengagumkan hatiku terhadap Cikeng, karena dia seperti sekuntum bunga terata yang hidup di tengah lumpur, tetap indah dan bersih. Aku melihat sendiri betapa hebat sepak terjangnya dalam menentang kejahatan. Ayah belum tahu apa yang tersembunyi di balik kedok domba itu. Ayah, dia jahat sekali. Dia pernah berusaha untuk memperkosa adik Sui Chin. Sengko Sui Chin terkejut dan segera menegur karena dia menganggap bahwa tidak pantas pemuda itu membuka rahasia itu. Chin Moe, kalau tidak ku beritahukan sekarang, tentu semua orang akan menganggap dia seorang yang sebaik-baiknya dan hal itu amat berbahaya, bantah Hui Song. Cia Kong Li yang mengerutkan alis, sejenak matanya memandang pada putranya dengan sinar marah. Sebagai seorang yang berpandangan tajam dia pun dapat menduga bahwa di dalam batin putranya itu penuh dengan kebencian dan cemburu. Dia lalu mengalihkan pandang matanya, memandang wajah Siang Kuan Chi Kang namun pemuda itu sama sekali tidak membantah, hanya menundukan mukanya yang menjadi agak kepucat, wajah yang membayangkan penyesalan besar. Urcapan Hui Song itu membuat semua orang terkejut. Bahkan Chia San yang tadinya amat percaya dan suka kepada Chi Kang yang gagah perkasa, kini ikut memandang dengan alis berkerut. Kakek Chiu Sian Lokai yang biasanya suka berkelakar dan jenaka itu, wajahnya langsung berubah dan alisnya berkerut ketika dia memandang kepada muridnya. Siang Kuan Chi Kang tiba-tiba kakek tinggi kurus yang berpakaian pengemis ini berkata, suaranya keras galak, kedua matanya mengeluarkan sinar berkilat. Benarkah apa yang dituduhkan orang kepadamu? Benarkah bahwa engkau pernah hendak memperkosa nona Cheng Sui Chin ini? Semua orang kini memandang kepada Chi Kang, terutama sekali Chia San yang merasa bingung dan sulit mempercayai berita bahwa sahabatnya itu pernah hendak memperkosa Sui Chin. Chi Kang mengangkat mukanya yang agak kepucat itu, pertama-tama memandang ke arah Sui Chin yang juga memandang kepadanya, kemudian dia memandang kepada gurunya, lalu menunduk kembali dan suaranya lirih dan jelas. Benar, Suhu. Saya pernah melakukan hal itu. Sepasang matu Chiu Sian Lokai terbelalak, juga semua orang terkejut sekali mendengar pengakuan belak-belakan ini. Chi Kang, engkau memalukan aku yang menjadi gurumu. Aku tidak pernah mengajarkan engkau untuk bertindak diadap seperti itu. Dengan sikap tenang Chi Kang menjawab, Suhu mengajarkan supaya saya bersikap jujur dan berani mempertanggungjawabkan semua tindakan saya. Hem, engkau telah melakukan perbuatan terkutuk, lalu apa tanggungjawabmu desak kakek tinggi kurus itu dengan marah? Saya akan menerima segala hukuman yang dijatuhkan kepada saya untuk perbuatan itu, Suhu, Jawab Chi Kang dengan tenang dan sedikit pun tidak kelihatan gentar. Kakek tinggi kurus itu menarik napas panjang dan wajahnya nampak lega. Ah, paling tidak engkau cukup gagah untuk mengakui kesalahan dan menerima hukuman. Nah, aku yang akan menghukumu di hadapan orang banyak ini. Aku harus mencabut sebagian kepandayanmu dan melumpuhkan separuh badanmu. Berkata demikian, Chi U Sian Lokai melangkah maju menghampiri muridnya, Sementara Chi Kang hanya berdiri tenang sambil menundukkan mukanya saja, menanti datangnya hukuman dengan pasrah. Nanti dulu tiba-tiba saja Chi U Sian meloncat ke depan dan menghadang Chi U Sian Lokai. Lo Chi U Sian Pual, harap maafkan jika aku turut mencampuri urusan ini karena Chi Kang adalah sababatku yang sangat baik dan aku mengenal benar kegagahannya. Kita semua sudah mendengar tuduhan Paman Chia Hui Song dan juga Chi Kang tidak menyangkal tuduhan itu dan dia demikian gagahnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Akan tetapi di sini kita masih mempunyai seorang saksi utama yang belum menyatakan kesaksiannya. Chin Woi, kenapa engkau berdiam diri saja? Pendapat semua orang bisa saja keliru, hanya engkau seoranglah yang bisa menjelaskan apa sebenarnya yang sudah terjadi. Dalam urusan ini aku hanya dapat mempercayai keteranganmu saja. Benarkah tuduhan Paman Hui Song terhadap Chi Kang tadi? Kini semua orang memandang kepada Sui Chin. Semenjak tadi gadis itu menjadi merah mukanya dan dia sampai kehilangan suaranya saking terkejut dan malunya mendengar betapa Hui Song membuka rahasia Chi Kang itu. Kini, secara langsung Kiasan bertanya kepadanya dan dia pun menarik napas panjang lalu memandang kepada Chi Kang dengan sinar matuk kasihan. Apalah yang dituduhkan Song Ko memang benar dan tadinya aku pun menyangka bahwa saudara Chi Kang melakukan perbuatan yang sangat jahat terhadap diriku. Hal itu terjadi pada saat dia dan aku menjadi wakil suku bangsa untuk memilih pimpinan dan dia terluka oleh jerum-jarumku. Karena merasa menyesal, aku mengunjungi dia ke perkemahannya untuk mengobatinya. Akan tetapi, sesudah dia sadar, dia malah melakukan usaha untuk memaksaku, dan pada saat itu, Song Ko muncul dan terjadi perkelahian sampai saudara Chi Kang melarikan diri. Pada waktu itu, tentu saja Song Ko menyangka bahwa saudara Chi Kang hendak memperkosaku, bahkan aku sendiri pun mempunyai dugaan demikian. Nah, sudah jelas. Tunggu apa lagi seru Hui Song. Nanti dulu, Song Ko kata Sui Chin mengerutkan alisnya. Hati yang penuh rasa cemburu akan mengundang kebencian dan selalu berperasangka buruk. Aku tadi telah mengatakan bahwa pada waktu peristiwa itu terjadi, aku pun menduga bahwa saudara Chi Kang sudah melakukan perbuatan yang rendah dan jahat. Akan tetapi, kemudian baru aku tahu bahwa hal memalukan itu terjadi bukan karena kesalahannya. Sama sekali dia tidak bersalah. Hui Song memandang dengan metel, terbelalak dan wajah Ciasan berseri-seri. Sudah dia duga. Dia tidak akan mungkin dapat percaya bahwa sahabatnya itu melakukan hal yang demikian rendahnya. Biarpun belum lama bergaul dengan Chi Kang, dia sudah mengenal pemuda ini sebagai seorang jantan yang berjiwa gagah perkasa. Nona Cheng Sui Chin, bicaralah yang jelas. Tadi Nona mengakui bahwa muridku ini sudah berusaha memperkosamu, akan tetapi selanjutnya Nona katakan bahwa dia tak bersalah. Apa artinya keteranganmu yang bertentangan itu? Chiu Sian Lokai menresap. Kini Chi Kang sendiri merasa amat tertarik. Selama ini dia hanya merasa sangat menyesal atas perbuatannya terhadap Sui Chin itu. Dia sendiri tidak tahu mengapa dia sampai bisa melakukan hal yang terkutuk itu. Sekarang, mendengar keterangan Sui Chin, tentu saja dia tertarik sekali sehingga dia mengangkat muka memandang kepada gadis itu. Ketika mengunjungi perkemahan saudara Chi Kang untuk mengobatinya, aku membawa juga obat dari Subo Ye Lu Kim. Dan ternyata obat itu mancur. Akan tetapi baru kemudian aku mendengar dari Subo Ye Lu Kim bahwa obat itu mengandung racun perangsang dan racun inilah yang membuat saudara Chi Kang melakukan perbuatan itu terhadap diriku. Dia keracunan, bukan sengaja hendak berbuat keji terhadap diriku. Dia tidak bersalah, yang salah adalah obat pemberian Subo Ye Lu Kim itu. Bukan main lega rasa hati Chia San, Chiu Sian Lo Ke dan terutama Chi Kang sendiri. Wajah pemuda ini menjadi merah lagi dan dia memandang kepada Sui Chin dengan perasaan terima kasih yang besar. Gadis itu seakan-akan sudah mengangkatnya keluar dari dalam jurang kehinaan yang selama ini membuatnya berduka dan merung. Akan tetapi dia pun marah kepada Nenek Ye Lu Kim dan dia mengepal tinju. Ahaha, Nenek Ye Lu Kim sungguh keji dan jahat katanya. Saudara Chi Kang hendaknya tidak salah sangka terhadap Subo Ye Lu Kim kata Sui Chin setelah melihat sikap pemuda itu. Subo Ye Lu Kim tidak berniat jahat dengan pemberian obat itu. Tidak jahat? Nona, dia hampir membuat aku menjadi seorang hina, membuat aku hampir putus asa karena penyesalan, dan engkau masih mengatakan bahwa dia tidak jahat? Chi Kang berseru heran. Sui Chin menggeleng kepala sambil tersenyum simpul. Tidak, dia sama sekali tidak jahat, saudara Chi Kang. Semua terjadi karena salah pengertian. Ketika Subo melihat betapa aku merasa menyesal melukaimu dan hendak mengobatimu, dia salah sangka. Dia mengira bahwa aku jatuh cinta kepadamu, kemudian, dengan obat itu, dia bermaksud hendak membantuku. Ingat, Subo adalah pemimpin suku-suku liar, jadi, dalam hal itu, mungkin saja Kera berpikirnya dan kebiasaan suku liar itu sendiri jauh berbeda dengan kita. Chia Kong Liang memandang kepada putranya. Sung Ji, engkau telah mendengar sendiri sekarang. Lain kali, jangan sembarangan menjatuhkan tuduhan jika belum mengerti benar apa yang menjadi sebab-sebab perbuatan itu. Tuduhan yang tanpa dasar bisa merupakan fitnah ke Ji. Wajah Hui Song menjadi merah padam, akan tetapi dengan gagah dia segera menjura kepada Chi Kang. Siang Kuan Chi Kang, maafkanlah aku. Akan tetapi, siapa dapat menduga mengenai racun itu? Sebelum mendengar dari Nenek Ye Lu Kim, Chin Mue sendiri juga tidak tahu. Jadi, aku tidak menuduh secara membabi buta, harap kau dapat memakluminya. Diam-diam Chi Kang merasa kagum. Biarpun akibat cemburunya pemuda ini menjatuhkan tuduhan penuh kebencian kepadanya, akan tetapi sekarang mau mengakui kesalahannya secara gagah perkasa dan minta maaf. Seperti juga ayahnya yang telah melakukan salah langkah yang amat hebat dan membawa anak buah membantu para pemberontak, akan tetapi setelah sadar berani bertindak membetulkan langkah, bahkan dengan pengorbanan nyawa istri dan ayah mertuanya, dan banyak pula anak murid yang menjadi korban.